Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 kini semakin dekat. Terkait hal tersebut, anggota Sat Sabara Polres Kebumen dipersiapkan dengan berbagai latihan. Salah satunya berlatih menggunakan alat pendukung pengamanan. Selain bertujuan untuk melatih para personil agar lebih mahir, latihan ini juga disiagakan untuk pengamanan Pilgub. Latihan menggunakan alat atau senjata pengamanan, para anggota Sat Sabara ini terlihat penuh semangat dan sigap saat mengikuti gerakan dari sang komandan. Kasat Sabara Polres Kebumen AKP Kridari Santo saat memimpin latihan menyampaikan bahwa alat tersebut diterima pada awal bulan Februari lalu dari Polda Jawa Tengah. Nantinya alat tersebut akan digunakan untuk pengendalian adanya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah berlangsungnya pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Sejumlah peralatan seperti tameng dalmas, tongkat dalmas, bus pelindung kaki, rompi dalmas, dua set senjata elektrik beserta amunisi masing-masing enam butir katrid, enam butir pelontar kabel, serta sebuah senjata gas anti-ride gun dan 200 butir katrid, serta tiga buah rompi anti-senjata tajam dicoba dan diperkenalkan kepada para anggota Sat Sabara Polres Kebumen. Menurut AKP Krida, latihan penggunaan alat ini merupakan syarat agar nantinya para anggota dapat secara mudah menggunakannya ketika bertugas. Latihan ini rutin digelar seminggu sekali. Meski hanya bersifat latihan, namun pihaknya berharap selain dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya, diharapkan pula pada pelaksanaan Pilgub nantinya dapat berjalan kondusif dan lancar. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.